Rijatono Laka, Direktur PT Tabi Bangun Papua, difonis hukuman lima tahun penjara dan denda 250 juta rupiah atau enam bulan kurungan karena terlibat dalam kasus korupsi. Kasus tersebut berkaitan dengan skema swap di mana Laka membayar Gubernur Lukas NMB sebesar 35,4 miliar rupiah terkait proyek pengadaan barang dan jasa di pemerintahan Provinsi Papua dari tahun 2018 hingga 2021. Pengadilan Tipikor di Jakarta menyatakan Laka bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, sesuai dengan dakwaan alternatif pertama. Tim Penasihat Hukum Laka dan Tim Jaksa Penuntut Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi akan mempertimbangkan selama tujuh hari kerja apakah akan mengajukan banding atau menerima putusan tersebut. JPU KPK merasa optimis dan yakin dengan dakwaan mereka terhadap terdakwa Lukas NMB yang saat ini sedang menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Putusan pengadilan ini memperkuat keyakinan KPK terhadap validitas dakwaan mereka. Putusan Hakim sejalan dengan tuntutan JPU KPK, yaitu hukuman penjara selama lima tahun dan denda 250 juta rupiah atau enam bulan kurungan sebagai pengganti denda. Faktor yang memberatkan dalam putusan meliputi tindakan Laka yang tidak mendukung upaya pemerintah dalam memerangi korupsi dan sikapnya yang berbelit-belit selama pemeriksaan. Tidak ada faktor yang meringankan yang dipertimbangkan. Suap yang dilakukan oleh Rijatono Laka kepada Gubernur Nonaktif Lukas NMB bertujuan untuk memperoleh proyek pengadaan barang dan jasa di pemerintahan Kabupaten Papua yang dikerjakan oleh perusahaan Laka. Majelis Hakim juga menetapkan agar Rijatono Laka tetap ditahan sampai putusan berkekuatan hukum tetap.